Pemain asing PSIS Semarang, Jonathan Cantilana kian dekat dengan pintu keluar Laskar Mahesa Jenar. Namanya termasuk salah satu yang akan didepak manajemen PSIS Semarang saat putaran kedua Liga 1 2022 hingga 2023 berlangsung. Dipercaya Jonathan Cantilana bekal menjadi salah satu nama yang akan melalui Cuci Gudang, Laskar Mahesa Jenar. Saat ini, PSIS Semarang membutuhkan tenaga baru untuk menggantikan sejumlah pemain yang dianggap sudah loyo. Karena tak bisa membantu tim ini. Selain nama Cantilana, pihak manajemen sudah terang-terangan menyatakan yang tak akan dipertahankan oleh manajemen adalah Alisesai. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi menyatakan mantan pemain Leicester City ini, kemungkinan tak akan lagi bersama PSIS di putaran kedua. Alisesai memang berat, tidak tertolong. Dia harus kita ganti. Parah. Pemain sepak bola memang seperti itu, tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu aturannya, ujar Yoyok Sukawi. Sementara saat ini, Laskar Mahesa Jenar mendatangkan Duje Jaforcic, untuk menjalani trial. Pemain asal Kroasia ini, akan menjalani trial bersama Laskar Mahesa Jenar selama satu bulan. Ia akan mengisi posisi lini tengah PSIS Semarang. Namun, ia harus menjalani trial sehingga bisa diputuskan setelah ia menjalani trial satu bulan. Duje Jaforcic digadang-gadang menjadi pelayan bagi duet pemain depan Laskar Mahesa Jenar, yakni Taisei Marukawa dan Carlos Fortes. Sosok Duje Jaforcic masih mendapatkan kesempatan untuk terus memperlihatkan kelebihannya. Terima kasih telah menonton!